Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Semua orang tampak terkejut ketika mendengar tentang farmasi Asahi. Bagas hartawan bertanya dengan ekspresi bingung. Kenapa kita harus bernegosiasi dengan mereka? Bukankah farmasi Asahi itu adalah perusahaan Jepang? Doni menjelaskan. Beberapa waktu lalu, aku mendapat kabar bahwa farmasi Asahi juga telah terkena masalah dari Andi Rewa. Mereka ingin memperluas bisnis mereka ke sini. Tetapi, mereka belum menemukan kesempatan yang baik. Kalau aku memiliki kontrol atas farmasi Ferry, aku bisa menjalin kerjasama dengan farmasi Asahi untuk memudahkan mereka memasuki pasar di sini lebih cepat. Selain itu, farmasi Asahi pasti akan bergabung denganku untuk menghadapi Andi. Dengan demikian, kami bisa menghancurkan Andi dan kemudian melakukan kerjasama mendalam antara farmasi Ferry dan farmasi Asahi. Kita akan mendapatkan keuntungan besar dari sini. Ini kesempatan yang sangat bagus. Ketika Bagas dan Kelvin mendengar penjelasan Doni, mereka merasa sangat terkesan. Kelvin pun berkata, Kakak, kau benar-benar berpikir jauh ke depan. Kalau seperti ini, kita tidak hanya mendapatkan sekutu yang kuat, tetapi juga saluran pendapatan yang sangat menjanjikan. Doni tersenyum dan mengangguk. Kalian harus banyak belajar untuk bisa membantuku lebih baik. Pada saat ini, asisten Doni buru-buru masuk dan berkata, Tuan Doni, keluarga Tama mengalami masalah. Doni mengerutkan keningnya. Masalah apa? Asistennya menjawab, Aku menerima laporan kalau keluarga Tama terlibat perkelahian di rumah sakit. Doni bertanya, Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya mereka berada di Villa Desiland untuk mengganggu Andi? Kenapa mereka malah berkelahi di rumah sakit? Asisten itu dengan canggung melanjutkan, Begini Tuan, Nyonya Tama mencuri beberapa daun bawang dari rumah keluarga Andi dan mengkonsumsinya. Tetapi ternyata, Itu bukan daun bawang, Melainkan bunga bakung. Akibatnya, Seluruh keluarga Tama mengalami keracunan makanan, Dan dibawa ke rumah sakit. Asisten itu menarik nafas sejenat dan melanjutkan. Setelah keluarga Tama dibawa ke rumah sakit, Dokter melakukan tes darah, Dan secara tidak sengaja menemukan, Kalau Novia hamil. Berdasarkan usia kehamilannya, Sepertinya itu terjadi ketika dia berada di tambang batu barah. Paul dan Nyonya Tama, Merasa kalau Novia sudah mencemarkan nama bayi keluarga. Jadi, Mereka terlibat pertengkaran. Doni terdiam, Kaget, Mendengar kabar tersebut. Kemudian ekspresinya berubah menjadi lebih buruk, Daripada saat dia menghadapi situasi terburuk sekalipun. Dia berniat menggunakan keluarga Tama untuk mengganggu Andi. Tetapi ternyata keluarga itu malah sibuk berperang sesama mereka. Pada saat ini, Doni merasa sangat tidak puas. Dia sangat ingin mengusir keluarga Tama dari Villa Desilene, Dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Pada saat ini, Di rumah sakit. Setelah menerima telepon dari dokter, Beberapa petugas keamanan datang ke ruang rumah sakit. Novia sudah dipukuli oleh Nyonya Tama dan Paul, Sehingga tampak sangat buruk. Untungnya, Mereka semua sedang mengalami keracunan makanan, Dan belum sepenuhnya pulih, Sehingga mereka tidak bisa memukul dengan kekuatan penuh. Setelah petugas keamanan tiba, Mereka memisahkan semua orang, Dan dengan tegas bertanya, Apakah kalian tidak tahu, Kalau rumah sakit adalah tempat umum, Bagaimana bisa kalian berkelahi di sini? Nyonya Tama, Buru-buru berkata, Ini urusan keluarga kami sendiri. Petugas keamanan menegur, Masalah keluarga seharusnya diselesaikan di rumah. Kenapa kalian malah ribut di sini? Paul dengan marah menunjuk Novia dan berkata, Petugas, Wanita ini telah berselingkuh, Dan hamil anak lelaki lain. Lebih parahnya lagi, Dia tidak memberitahuku, Dan terus menyembunyikannya dariku. Kalau bukan karena pemeriksaan di rumah sakit hari ini, Aku mungkin masih tidak tahu apa-apa. Petugas keamanan itu, Mengernyitkan dahi. Dia merasa bersimpati kepada Paul. Namun dia tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan adil dan berkata, Masalah rumah tangga seharusnya diselesaikan secara interen. Kalau bisa diperbaiki dengan baik, Perbaikilah, Dan lanjutkan hidup kalian. Kalau tidak bisa, Pergilah ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Tidak akan ada yang dicurigakan, Dan dirugikan. Kenapa kalian harus berkelahi di tempat umum? Lagi pula, Aib keluarga sebaiknya tidak dipublikasikan, bukan? Paul pun mengangguk. Itu memang benar. Kemudian dia melihat Novia dengan tegas dan berkata, Novia, Aku akan menceraikanmu, Karena kau adalah wanita yang tidak setia. Besok pagi, Kita pergi mengurus perceraian. Nyonya Tama juga dengan tegas mengatakan, Aku setuju, Hanya dengan bercerai, Kita bisa memperbaiki nama baik keluarga Tama. Biarkan saja dia pergi bersama anak haramnya itu. Sementara itu, Raut wajah Basri dan Kasnah berubah menjadi canggung. Bagi mereka, Kenyataan hari ini sangat mengejutkan. Mereka tidak bisa menerima, Kalau ibu mereka telah berselingkuh dan hamil. Tetapi mereka juga tidak ingin kedua orang tua mereka bercerai. Apakah keluarga ini, Benar-benar akan hancur seperti ini? Novia juga merasa sangat hancur. Dia sudah mengorbankan begitu banyak untuk keluarga ini. Tetapi hasilnya seperti ini. Hatinya merasa sangat tidak adil. Untuk apa dia mengalami banyak penderitaan dan kesulitan selama ini? Bukankah itu semua untuk keluarga ini? Tapi sekarang suaminya malah ingin menceraikannya. Padahal kalau bukan karena dirinya, Keluarga Tama pasti masih berada di penjara. Kalau bukan karena dirinya, Bagaimana mungkin keluarga Tama bisa tinggal di Villa Desilene? Novia merasa semakin marah. Dia menunjuk Paul dan berteriak. Kau ingin merobohkan jembatan setelah menyeberang? Enak saja. Aku tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Kalau kau ingin bercerai, Baiklah. Sekarang aku akan menelpon Tuan Donnie Dan meminta dia untuk memberikan keputusan. Setelah itu, Novia langsung mengeluarkan ponselnya Dan menelpon Donnie. Begitu telepon tersambung, Novia mulai menangis. Tuan Donnie, Bantu aku. Donnie dengan suara dingin bertanya. Ada apa? Novia menjelaskan. Paul ingin bercerai denganku. Dia dan ibunya memukuliku. Donnie dengan tegas berkata, Sungguh tidak bisa dipercaya. Berikan teleponnya kepada Nyonya Tama. Novia segera menyerahkan ponselnya kepada Nyonya Tama Dan berkata dengan penuh kemenangan, Tuan Donnie ingin berbicara denganmu. Nyonya Tama segera menerima telepon Dan dengan hormat berkata, Halo Tuan Donnie. Di ujung telepon, Dengan suara rendah Donnie bertanya, Apa yang terjadi? Kudengar kau dan anakmu memukul Novia. Nyonya Tama segera mulai mengeluh. Tuan Donnie, Wanita yang tidak setia ini telah menghancurkan nama baik keluarga kami. Dia bahkan hamil anak orang lain. Donnie langsung berkata dengan marah, Kuperingatkan kepadamu, Aku menyatukan keluarga kalian dan membawa kalian ke Villa Desiland, Supaya kalian bisa bersatu dan membantuku menghadapi Andi. Jadi jangan sekali-kali membuat masalah. Kalau anakmu berani bercerai dengan Novia, Maka seluruh keluarga kalian harus keluar dari Villa Desiland. Kalau aku mendengar bahwa ada tindakan tidak bersahabat terhadap Novia di masa depan, Maka kalian juga harus pergi. Mengerti? Mendengar itu, Nyonya Tama langsung panik. Tuan Donnie, Tetapi dia hamil anak orang lain. Kami tidak bisa menahannya. Donnie bertanya kembali, Kalian tidak bisa menahannya. Kalau tidak bisa, Maka mulai sekarang kalian tidak boleh tinggal di Villa Desiland. Pergilah! Nyonya Tama sangat terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Donnie, Tolong jangan seperti ini. Baiklah, Baiklah, Kami akan mengikuti semua perintahmu. Tidak masalah. Nyonya Tama, Sama sekali tidak menanyakan pendapat Paul. Karena dia tahu, Apapun yang terjadi, Dia tidak akan rela melepaskan Villa Desiland. Dia sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk tinggal di sini. Jadi apapun yang terjadi, Dia tidak akan rela pindah dari sini. Selama mereka bisa tetap tinggal di Villa Desiland. Bahkan kalaupun Novia memutuskan untuk melahirkan anak tersebut, Dia akan bertahan. Donnie merasa puas dan berkata dengan dingin, Kalau begitu, Aku akan memberikan kalian kesempatan lagi. Tapi ingat, Kata-kataku, Kalau kalian kembali membuat ulah, Jika aku tidak hanya akan mengusir seluruh keluarga kalian, Tetapi juga mengirim kalian semua ke tambang batu bara. Setelah mengatakan itu, Donnie langsung menutup telepon. Paul segera bertanya, Ibu, Apa kata Tuan Donnie? Nyonya Tama dengan tatapan penuh kebencian melihat ke arah Novia dan berkata kepada Paul, Tuan Donnie berkata, Kau tidak diperbolehkan untuk bercerai dari Novia, Dan kita tidak boleh melakukan tindakan kasar terhadapnya. Kalau tidak, Kita akan diusir dari Villa Desiland, Dan dikirim ke tambang batu bara. Paul merasa pusing, Dan tiba-tiba terjatuh di lantai. Dia merasa hidupnya semakin tidak berarti. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Donnie akan berpihak pada Novia. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia sudah dipermalukan dengan ketidaksetiaan istrinya. Tetapi dia tidak boleh bercerai dari istrinya. Mau ditaruh di mana harga dirinya. Meskipun Paul sangat marah pada Novia, Tetapi dia tahu kalau dia tidak bisa menentang Donnie. Kalau dia melawan, Bukan hanya dirinya yang akan menanggung akibatnya, Tetapi seluruh keluarga Tama juga akan terjerumus ke dalam kesulitan. Mereka akan menjadi gelandangan yang tidak punya rumah dan makanan. Untuk bertahan hidup, Dan demi keluarga Tama, Terpaksa Paul harus bertahan dan melanjutkan hidup dengan Novia. Meskipun ini membuatnya merasa sangat tertekan, Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menahan diri. Dia menggertakan gigi dan berkata kepada Novia, Aku memang tidak akan menceraikanmu, Tetapi anak di dalam perutmu tidak boleh dilahirkan. Nyonya Tama juga mengangguk setuju, Dan dengan dingin berkata, Benar, keluarga Tama tidak akan memelihara anak haram. Sebenarnya, Novia juga merasa sangat lega, Dengan keputusan ini, Karena dia sendiri juga tidak ingin melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, Novia langsung setuju, Tenang saja, Aku juga tidak akan melahirkan anak ini, Aku sudah membuat janji hari Senin nanti untuk mengeluarkannya. Kemudian Novia menghala nafas, Dan berkata dengan nada penuh perasaan, Sebenarnya, Kalian harus memahamiku, Aku sudah mengalami berbagai penderitaan di tambang batu bara, Yang membuatku bertahan adalah kalian, Karena kalian adalah keluargaku. Apa yang dikatakan Novia, Adalah ungkapan perasaannya yang sebenarnya. Tetapi, Bagi Paul, Itu terasa sangat menjijikan. Dia menjawab dengan nada dingin, Sudahlah, Jangan berpura-pura di sini. Kalau bukan karena dukungan dari Tuan Doni, Aku sudah lama mengusirmu. Mendengar kemarahan Paul, Novia juga mengubah nada bicaranya menjadi dingin, Paul, Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup dengan baik. Kalau kau terus mencari masalah, Aku juga akan bersikap sama. Paul sangat marah dan hendak memaki, Tetapi Nyonya Tama dengan tegas berkata, Cukup, Jangan bertengkar di sini. Akhirnya, Paul menutup mulutnya. Nyonya Tama dengan dingin melanjutkan, Kalian semua, Berhenti membuat keributan di sini. Apakah kalian ingin menghancurkan keluarga Tama? Dengan masalah kecil seperti ini? Tuan Doni sudah memberikan keputusan. Kalian masih mau bertengkar? Apakah kalian ingin melihat keluarga Tama benar-benar hancur? Bagi Nyonya Tama, Hal apapun yang mempengaruhinya, Untuk bisa tinggal di Villa Desilene, Atau menghalangi upayanya, Untuk membangkitkan kembali keluarga Tama, Semua itu harus dikesampingkan. Nyonya Tama kembali melihat, Ke semua orang, Dan berbicara dengan suara dingin. Semua orang punya kesalahan, Dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Jadi semuanya harus bersatu, Melawan musuh dari luar, Dan mengembalikan kejayaan grup Tama. Mengerti? Semua orang segera berkata, Mengerti. Kemudian Nyonya Tama berkata kepada yang lain, Dan juga, Jangan ada yang menyebut tentang masalah ini lagi. Kalau ada yang melakukannya, Akan dikeluarkan dari keluarga Tama. Ekspresi serius tampak di wajah Paul dan yang lainnya. Mereka semua tahu, Nyonya Tama tidak bercanda. Nyonya Tama tidak ingin aib ini menyebar. Untuk sementara, Masalah Novia, Akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian, Mereka berlima kembali ke tempat tidur rumah sakit. Dokter yang melihat keributan sudah selesai. Segera datang untuk memberikan infus, Untuk menetralkan racun di dalam tubuh mereka. Hanya saja, Tiba-tiba Paul merasa gatal di bagian selangkangannya. Dia menggaruknya diam-diam. Tetapi semakin digaruk, Rasanya semakin gatal. Dia mengira, Ini adalah efek dari keracunan. Jadi dia tidak terlalu memperdulikannya. Saat ini di Villa Desilene, Keluarga Andik baru saja selesai makan. Dua orang pria paruh baya, Berpakaian jas, Mengetuk pintu rumah, Dan dengan hormat berkata kepada Andik. Selamat sore Tuan, Kami dari perusahaan manajemen properti Villa Desilene. Baru saja, Di blok A14 terjadi insiden keracunan makanan masal. Satu keluarga dibawa pergi oleh ambulans. Jadi kami khusus datang, Untuk mengingatkan semua penghuni, Agar memperhatikan keamanan kebersihan makanan. Andik Rewa belum sempat berbicara, Namun Carla sudah datang dengan penuh rasa ingin tahu. Satu keluarga di A14 dibawa oleh ambulans? Apa yang terjadi pada mereka? Salah satu pria berpakaian jas berkata dengan hormat, Seluruh anggota keluarga di A14 mengalami keracunan makanan dan dibawa ke rumah sakit. Apakah di rumah ini ada yang mengonsumsi sayuran atau jamur liar? Carla tertawa kecil, Keluarga kami tidak akan makan hal-hal seperti itu, Tidak seperti keluarga di A14 yang miskin, Sampai harus mencuri sayuran dari rumah orang lain. Orang dari perusahaan properti tersenyum canggung, Lalu berkata, Kami hanya ingin mengingatkan semua penghuni, Untuk lebih berhati-hati, Kalau kalian sudah memiliki kesadaran seperti itu, Itu sangat bagus. Setelah dua orang dari perusahaan properti itu pergi, Carla berkata sambil tertawa, Hahaha, benar-benar balasan yang pantas. Aku sudah bilang, Keluarga Tama tidak pantas tinggal di vila mewah ini. Akhirnya ada masalah juga. Hahaha, Najwa dengan rasa penasaran bertanya, Ibu, ada apa? Carla menjawab sambil tertawa, Hahaha, Nenekmu dan seluruh keluarganya keracunanmu, Dia dibawa oleh ambulans, Hahaha, Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Najwa dengan terkejut bertanya, Bagaimana mereka bisa keracunan makanan? Bukankah mereka mencuri sayuran dari rumah kita? Kenapa mereka keracunan padahal kita baik-baik saja? Ridwan juga terkejut dan berkata, Apakah mereka mungkin memakan daging yang tidak segar? Andi dengan tenang berkata, Kukira mereka makan bunga bakung yang kutanam? Najwa bertanya dengan terkejut, Bunga bakung? Dari mana mereka mendapatkan bunga bakung dan bagaimana mereka bisa memakannya? Andi tersenyum, Yang ku tanam di bawah dinding itu terlihat seperti daun bawang, Tapi sebenarnya itu adalah bunga bakung. Najwa langsung terkejut, Astaga, Itu bukan daun bawang? Aku bahkan sempat ingin memakannya. Andi rewa berkata, Itu terlihat seperti daun bawang, Tapi bukan daun bawang, Bunga bakung mengandung kolkisin yang kalau dikonsumsi berlebihan, Bisa menyebabkan keracunan. Karla langsung melotot dan berteriak, Andi, Kau pasti melakukannya dengan sengaja bukan? Tidak heran kau bertanya padaku apa sayuran favoritnya nyatama. Setelah aku bilang dia suka daun bawang, Kau malah menanam banyak bunga bakung. Kau sengaja menjebak mereka. Andi rewa dengan serius berkata, Bu, Jangan bicara seperti itu. Aku tidak punya niat menjebak siapapun. Aku hanya menanam bunga bakung di halaman rumah. Siapa yang mencurinya? Dan siapa yang memakannya? Itu bukan tanggung jawabku. Karla segera tertawa dan berkata, Ah, menantuku yang baik. Kau pikir ibu akan menyalahkanmu. Ibu malah berterima kasih padamu. Kau sudah melakukan hal yang luar biasa hari ini, Dan membantuku membalaskan kesalanku. Sementara itu, Ridwan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Andi, Apakah makan terlalu banyak bunga bakung bisa mengancam nyawa? Andi rewa tersenyum. Tidak. Paling hanya menyebabkan keracunan makanan. Ridwan menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu. Tidak apa-apa memberikan pelajaran kepada mereka. Tetapi jangan sampai mengancam nyawa mereka. Mendengar hal itu, Karla langsung memarahi Ridwan. Kau terlalu lembek. Kau tidak ingin mereka mati. Tetapi mereka justru ingin membunuhmu. Kau tahu bagaimana ibumu memperlakukan aku di penjara? Kakiku dipatahkan oleh ibumu. Berbicara tentang itu, Karla menjadi sangat marah. Ibumu itu pantas mendapatkan pelajaran. Biar dia tahu akibatnya. Ridwan dengan tidak berdaya berkata, Memberi pelajaran boleh saja. Asalkan tidak sampai membahayakan nyawa. Karla mendengus. Ibumu bertahun-tahun memperlakukanmu seperti itu. Tapi kau masih saja peduli padanya. Aku sudah bertahun-tahun bersamamu dan bekerja keras. Tapi kau malah mau pisah ranjang dan cerai dariku. Kau benar-benar tidak punya hati. Ridwan berkata dengan marah. Jangan selalu membawa masalah kita Dalam setiap pembicaraan. Karla berkata dengan nada mengejek. Aku tidak mau membicarakannya. Aku hanya ingin memberitahumu Bahwa aku tidak akan pernah bercerai darimu. Melihat mereka berdua mulai bertengkar lagi, Najwa cepat-cepat berkata, Aduh, berhentilah bertengkar. Kenapa setiap kali berbicara pada akhirnya? Kalian selalu saja bertengkar. Karla langsung mencibir. Aku juga tidak mau bicara dengan ayahmu. Pada saat ini, Ponsel Karla tiba-tiba menerima pesan Dari salah seorang kawannya Yang mengirimkan video perkelahian Keluarga Tama di rumah sakit tadi. Ternyata video perkelahian tersebut Bahkan sudah diunggah oleh seseorang ke internet. Karla langsung tertarik Dan segera membuka video itu. Dia melihat proses Paul dan Nyonya Tama memukul Novia. Andi, Rewa, dan yang lainnya melihat dengan terkejut. Mereka tidak menyangka Kalau setelah keracunan, makanan, dan masuk rumah sakit Ternyata keluarga itu masih sempat berkelahi. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Melalui kata-kata kasar dari mulut Paul, Semua orang akhirnya mengerti alasan utama Kenapa keluarga Tama bertengkar hebat di rumah sakit. Ternyata, Novia hamil. Dan anak yang dikandungnya bukan anak Paul. Mendengar hal itu, Karla langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini sungguh membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, ternyata Novia mengandung anak orang lain. Ridwan juga tidak bisa menahan keterkejutannya. Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Dia keluar dengan pria lain, Sampai mengandung anak pria itu dan masih punya wajah untuk kembali. Karla tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Nyonya Tama pasti marah besar sekarang. Selama ini, dia selalu merasa menantu tertuanya itu sangat baik. Tapi lihatlah sekarang, benar-benar memalukan. Najwa dengan canggung berkata, Masalahnya sudah sebesar ini. Jangan-jangan paman akan menceraikan bibih. Ridwan yang juga seorang pria, Meskipun tidak pernah akur dengan kakaknya, Namun bisa memahami rasa putus asa kakaknya. Dia kemudian berkata, Kalau tidak bercerai, Apakah Paul harus menunggu sampai anak itu lahir? Menurut Ridwan, Wanita tidak setia seperti Novia memang harus diceraikan dan diusir dari rumah. Pada saat ini, Teman Karla kembali mengirim pesan yang berbunyi, Hey, masih ada video lainnya yang lebih menarik lagi? Karla segera berkata, Cepat kirim videonya kepadaku. Segera sebuah video pun dikirim ke ponsel Karla. Karla membuka video itu, Dan melihat Nyonya Tama sedang membujuk Paul dan Novia untuk berdamai. Melihat ini, Karla langsung tercengang. Dia tidak bisa memahami bagaimana nenek yang sangat menjaga harga diri itu, Bisa membiarkan Novia yang mengandung anak orang lain, Bisa tetap tinggal di keluarga Tama. Dan isi video berikutnya lebih membuatnya terkejut. Nyonya Tama membujuk mereka dengan berkata, Meskipun Novia membuat Paul dipermalukan, Tetapi Paul juga pernah menyerahkan putrinya ke pria tua yang lebih tua darinya, Hanya demi mendapatkan uang beberapa juta. Semua anggota keluarga ini sangat kotor. Tidak ada yang lebih baik, Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Ini benar-benar di luar nalar orang normal. Nyonya Tama bukan hanya menangani hubungan antara Paul dan Novia Dengan solusi yang sangat di luar nalar, Tetapi dia juga mengungkap skandal yang lebih besar. Ternyata bukan hanya Novia yang berselingkuh, Tetapi Paul juga menjual putrinya kepada pria tua. Para netizen yang terkejut langsung menyerang mereka di internet dan berkata, Keluarga ini benar-benar keluarga paling tidak bermoral yang pernah kami lihat. Tidak ada satupun orang baik di sana, Semuanya sangat tidak tahu malu. Baru saja mengalami keracunan makanan, Dan sekarang bertengkar hebat. Keluarga Tama tidak tahu kalau saat ini mereka sudah terkenal di seluruh Makassar. Pada malam ini, video keluarga Tama menyebar dengan cepat di seluruh Makassar. Video tersebut segera diunggah ke aplikasi Tok Tok. Namun, atas instruksi Andi, aplikasi Tok Tok memblukir video tersebut. Saat ini Andi tidak ingin video itu menyebar terlalu luas, Terutama agar tidak menyebar keluar Makassar. Alasannya adalah karena dia tahu Doni pasti akan berinvestasi pada keluarga Tama dan mendukung grup Tama. Kalau sekarang keluarga Tama sudah terkenal karena skandal mereka, Hal itu bisa mempengaruhi keputusan Doni. Andi tidak ingin keluarga Tama hancur terlalu cepat. Sebaiknya menunggu Doni berinvestasi pada keluarga Tama terlebih dahulu. Baru kemudian skandal keluarga Tama tersebar luas. Dengan begitu, bukan hanya keluarga Tama yang dipermalukan, Tetapi juga Doni Hartawan. Setelah menghabiskan malam penuh kericuhan, Dan mendapat infus obat untuk mengatasi keracunan kol sisin dari bunga bakung, Lima anggota keluarga Tama akhirnya merasa mengantuk, Dan tidak menyadari bahwa skandal mereka telah menyebar di kota Makassar. Pagi berikutnya, Setelah dokter memeriksa keluarga Tama dan memastikan mereka sudah tidak dalam bahaya, Mereka pun diperbolehkan pulang. Hal pertama yang dilakukan Nyonya Tama setelah keluar dari rumah sakit, Adalah menelpon Doni untuk menanyakan kapan Doni akan menepati janjinya, Untuk menginvestasikan 800 juta ke grup Tama. Meskipun Doni merasa sangat muak dengan keluarga ini, Tetapi dia percaya, Bahwa setelah bersatu melawan Andi, Keluarga ini bisa memberikan dampak yang lebih besar, Jadi, Dia segera menginstruksikan asistennya, Untuk langsung menginvestasikan 800 juta ke grup Tama. Memikirkan hal ini, Doni pun berkata, Begini, Sebelumnya aku sudah berjanji, Akan mendukung keluarga Tama. Kebetulan proyek real estate yang diinvestasikan di Makassar, Akan segera dimulai, Dan akan ada lelang tanah di pusat kota. Setelah lelang selesai, Kita membutuhkan perusahaan renovasi besar. Untuk proyek ini, Akan kuserahkan kepada keluarga Tama. Nyonya Tama sangat gembira mendengarkan hal ini, Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia segera berkata, Tuan Doni, Jangan khawatir, Grup Tama memang bergerak di bidang konstruksi. Menyerahkan proyek renovasi kepada kami, Pasti tidak akan jadi masalah. Doni menjawab dengan dingin, Alasan aku berinvestasi pada kalian, Dan memberikan proyek ini, Adalah agar kalian bersatu melawan Andi. Jadi jangan sekali-kali membuat ulah, Atau, Aku bukan hanya akan menarik investasiku, Tetapi juga menghentikan kerjasama, Dan mengusir kalian dari Villa Desilens. Aku, Doni Hartawan, Bisa mengangkat kalian, Dan juga bisa menjatuhkan kalian. Mengerti? Nyonya Tama sangat gembira. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, Tuan Doni, Jangan khawatir, Keluarga Tama akan bersatu dan melawan musuh bersama. Selain itu, Mulai sekarang, Keluarga Tama akan menjadi pelayan Tuan Doni. Apapun yang kau perintahkan, Keluarga Tama pasti akan menurut. Doni akhirnya merasa puas dan berkata, Ingat kata-kataku tadi, Kalau kalian bekerja dengan baik, Aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Nyonya Tama mengangguk patuh, Pastinya, Tentu saja. Setelah menutup telepon, Nyonya Tama segera memberitahu Paul dan yang lainnya tentang dua hal ini. Novia merasa lebih lega setelah mendengar kalau Doni meminta mereka untuk bersatu. Dia tahu ini adalah kartu asnya. Selama Doni berkata demikian, Paul tidak akan berani menceraikannya. Melihat ekspresi puas Novia, Paul merasa semakin kesal. Dia tidak mungkin mau menelan penghinaan ini. Tetapi kalau dia benar-benar menceraikan Novia, Itu akan membuatnya bermusuhan dengan keluarga hartawan. Tentu saja Paul tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Nyonya Tama bisa melihat, Kalau putra sulungnya itu merasa tidak senang, Jadi dia mengingatkannya lagi. Paul, Kau sudah mendengar apa yang Tuan Doni katakan. Jangan sampai keluarga Tama dan grup Tama hancur gara-gara dirimu. Dengan perasaan terhina, Paul berkata, Aku mengerti bu. Meskipun Paul merasa frustasi dengan masalah Novia, Tetapi dia tetap merasa sangat bersemangat, Karena keluarga hartawan, Mau berinvestasi di keluarga Tama, Dan membentuk kembali grup Tama. Bahkan memberikan proyek renovasi baru kepada mereka. Bukan hanya Paul, Namun seluruh keluarga Tama juga merasa sangat bersemangat. Kali ini, Akhirnya keluarga Tama akan bangkit kembali. Basri dengan wajah penuh senyuman, Berkata kepada Nyonya Tama, Nenek, Kali ini keluarga kita akan makmur. Keluarga hartawan, Memberikan uang dan proyek kepada kita. Jelas sekali mereka ingin mendukung kita. Sambil berbicara, Diam-diam, Dia juga membuat rencana. Dulu Basri adalah seorang anak muda kaya yang terkenal. Dia hidup dalam kemewahan setiap hari, Dan dikelilingi oleh banyak orang yang memujanya. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Hidupnya terasa seperti di neraka. Semua orang yang mengenalnya juga tahu, Bahwa dia sekarang telah menjadi pelayan, Yang kehilangan tuannya. Sekarang akhirnya tiba saatnya bagi Basri, Untuk bangkit kembali. Kasna juga berkata dengan penuh harapan, Setelah keluarga kita makmur, Kita akan memiliki banyak sumber kekayaan, Dan hidup kita akan lebih mewah daripada sebelumnya. Selama ini Kasna, Juga menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Bukan hanya reputasinya yang hancur, Tetapi uangnya juga habis, Dan hidupnya sangat sengsara. Namun sekarang, Dia bisa kembali ke kehidupan mewahnya yang dulu, Yang membuatnya sangat bersemangat. Nyonya Tama juga sangat gembira. Dia tahu, Bahwa setelah uang tersebut masuk, Itu bukan hanya akan menyelesaikan semua krisis utang grup Tama, Tetapi juga akan membuat bank, Mengembalikan semua rumah dan barang antik yang disita. Berita tentang grup Tama yang mendapatkan investasi, Dari keluarga hartawan dan bangkit kembali, Dengan cepat menyebar di seluruh kota Makassar. Sebenarnya, Berdasarkan ukuran grup Tama, Mereka tidak akan menarik begitu banyak perhatian. Tetapi kali ini, Ada keluarga hartawan di belakang grup Tama, Sehingga grup Tama mendapatkan perhatian yang sangat besar. Meskipun sekarang keluarga hartawan juga menghadapi kecaman publik, Dan mengalami kerugian besar, Namun mereka tetap merupakan keluarga besar dengan aset miliaran. Dukungan mereka terhadap grup Tama, Membuat orang lain melihat grup Tama, Sebagai perusahaan yang sedang naik daun. Jadi, Dalam waktu singkat, Grup Tama langsung menjadi perusahaan yang sangat populer di Makassar. Banyak orang yang ingin mendekati Nyonya Tama, Dan bahkan datang ke rumahnya di Villa Desilene, Untuk memberikan hadiah. Ini membuat, Villa keluarga Tama menjadi sangat ramai. Dalam sehari, Nyonya Tama menerima banyak tamu di Villa Desilene, Dan menerima banyak hadiah dari para tamu. Nyonya Tama merasa sangat senang. Dia tahu inilah keuntungan dari memiliki dukungan yang besar. Menurutnya, Dengan bersandar pada pohon besar, Bukan hanya pohon itu bisa memberikan keteduhan, Tetapi juga banyak buah yang jatuh sendiri ke pangkuannya. Pada saat ini, Keluarga Tama tenggelam dalam kegembiraan, Dan menerima banyak hadiah. Basri dan Kasna, Sibuk membuka hadiah, Hingga tangan mereka lelah. Andi yang sudah menduga, Kalau keluarga Tama sedang menikmati momen ini, Kemudian meminta aplikasi Tok Tok, Untuk merilis video keluarga Tama di rumah sakit, Dan menempatkannya di bagian paling depan layar pembuka. Video itu diberi judul, Alasan dibalik investasi, Keluarga hartawan kepada grup Tama, Ternyata, Keluarga hartawan tersentuh oleh integritas tinggi keluarga Tama. Ketika Doni melihat video tersebut, Dia sangat marah, Hingga hampir kehilangan kendali. Dia tidak menyangka, Kalau insiden pertengkaran keluarga Tama di rumah sakit, Akan direkam oleh seseorang. Lebih dari itu, Dia tidak menyangka, Video tersebut akan dirilis, Setelah dia mengumumkan investasinya ke grup Tama. Ini jelas merupakan upaya untuk mempermalukan dirinya, Seolah-olah menunggu sampai dia secara resmi, Menginvestasikan uang ke grup Tama, Lalu menghancurkan reputasinya. Yang paling menjengkelkannya adalah platform Tok Tok. Platform ini seolah-olah memiliki dendam pribadi dengannya. Sebelumnya, video penangkapan Jafar dan Lukman, Juga disebarkan melalui platform ini. Dia pernah mencoba melakukan pendekatan untuk menghapus video tersebut, Tetapi tidak berhasil karena kabarnya, Aplikasi itu sudah dibeli oleh keluarga besar di Jakarta. Kali ini, drama keluarga Tama yang sangat memalukan, Juga dipromosikan oleh platform ini. Bukankah ini jelas-jelas ingin melawan dirinya? Masalahnya, dia tidak pernah mengganggu mereka. Lalu kenapa mereka begitu gigih memburunya? Keluarga hartawan sekarang sudah sangat menderita, Dan reputasi mereka sudah hancur. Namun aplikasi itu seolah masih tidak mau melepaskan, Keluarga hartawan dan dirinya. Seperti yang sudah diduga, Setelah video tersebut mulai dipromosikan, Seluruh netizen mencaci keluarga hartawan. Kelvin mendatangi Donnie dan berkata, Kak, keluarga yang kau pilih ini benar-benar kotor. Mereka telah mempermalukan keluarga hartawan. Menurutku, kita sebaiknya segera menendang mereka, Dan mengumumkan bahwa kita tidak ada hubungan dengan mereka. Secara perlahan, Donnie menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya. Sekarang sudah terlambat. Meskipun kita segera mengumumkan penghentian investasi, Itu tidak akan memperbaiki keadaan. Lagi pula, Orang hanya melihat keluarga Tama sebagai badut kecil. Tapi kita, Keluarga besar hartawan, Adalah sasaran ejekan sebenarnya dari netizen. Sambil berbicara, Donnie menghala nafas dan berkata, Kau pasti tahu masalah dengan geng pengemis, Yang mempengaruhi keluarga kita sangat besar. Kalau dibandingkan dengan itu, Skandal keluarga Tama ini tidak ada apa-apanya. Biarkan saja netizen mencaci kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kelvin dengan kesal berkata, Aku hanya merasa, Keluarga seperti itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita menendang mereka secepatnya. Donnie bertanya kepadanya, Apakah dengan melepaskan keluarga Tama, Itu bisa membuat reputasi keluarga hartawan akan pulih? Jangan lupa, Kita masih memiliki banyak orang yang perlu kita kumpulkan. Kalau kita melepaskan keluarga Tama, Hanya karena masalah kecil seperti ini, Bagaimana orang lain bisa percaya untuk bekerja sama dengan kita? Sekarang, Kita harus tetap bersama keluarga Tama, Meskipun hanya pura-pura, Untuk menunjukkan bahwa keluarga hartawan, Tidak akan meninggalkan sekutu mereka. Hanya dengan begitu, Orang lain akan bersedia bersatu dengan kita melawan Andi. Akhirnya, Kelvin mengerti maksud baik kakaknya, Dan bertanya, Kak, Lalu bagaimana dengan perkembangan tim, Yang kita kirim ke Gunung Bawakaraing? Dengan dingin, Doni berkata, Mereka akan bertindak malam ini. Mereka akan menyelamatkan ayah dan anak keluarga Ferry, Dan sekaligus menghabisi, Mereka semua orang yang ditinggalkan oleh Andi di sana. Cerita ini, Fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Terima kasih telah menonton!